Satuan Resultasi Narkoba Polaris Purbalingga berhasil mengamankan dua tersangka pemakai sekaligus pengedar obat terlarang jenis psikotropika. Dari dua tersangka diamankan ribuan obat terlarang yang dipakai sendiri dan siap dijual ke orang lain. Dua tersangka berinisial IADA warga desa Candiulan Kecamatan Kutasari dan RTGS warga Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga berhasil diamankan Sat Rarkoba Polaris Purbalingga di desa Candiulan Kecamatan Kutasari. Dari kedua tersangka petugas mengembangkan sejumlah barang bukti berupa 1.885 butir Heximer, 100 butir Tramadol, 86 butir Merlopam, 29 butir Riglona, 19 butir Alpar Zolam, dan 7 butir Dumulit. Kampak Obis Polaris Purbalingga Kompor Pujiono dalam keterangannya mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas mencurigai adanya dua orang yang membawa obat terlarang kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa ribuan obat terlarang yang disimpan oleh kedua tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, dua tersangka mengaku membeli obat terlarang jenis pesikotropika maupun obat daftargi secara online kemudian dipakai sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain. Lagi-lagi narkoba, maka dengan cepat dan sigap jajaran satres narkoba Polaris Purbalingga untuk hari ini dapat mengungkap sekian kasus peredaran psikotropika atau narkoba termasuk obat-obat terlarang lainnya di wilayah hukum Polaris Purbalingga. Dan hari ini kita dapat menguap kasus di mana ada LP di tanggal 24 Mei 2021 yang dapat kita mangkan dua tersangka yang mana kedudanya masih pelajar dan dia sudah berusaha untuk bermain dengan narkoba. BB-nya ini cukup banyak sekali. Kami dapat tunjukkan kepada pemirsa di antara 86 butir obat metrolosem, lorazepam, juga ada leksimer, ada sanak, ada albrazolam, dan obat riklona clorazenam. Dan beberapa obat-obat yang lain, yang semuanya masuk datargi ya. Sekarang ini adalah pesan lewat online, lewat orang yang tidak dikenal, kemudian dikirim lewat jasa pengiriman barang atau paket, kemudian diambil dan padanya dilakukan usaha untuk dijual lewat online juga atau lewat door-to-door ke temannya atau orang yang pesan lewat WA atau lewat telepon atau lewat media yang digunakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka beserta barang bukti kini diamankan di tahanan Mapolores Purbalingga. Kedua tersangka terancam pasal 196 Junto pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 62 No. 5 tahun 1997 tentang pesikotropika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.